bahwa memperingati maulidnya Nabi Isa AS sama dengan mengakui Allah punya anak A'udzubillah Thumma A'udzubillah karena merestui maksiat maksiat boleh tak ucap selamat pada orang buat maksiat ada orang jadi teroris selamat jadi tak boleh kan karena dianggap pengakuan terhadap kebatilan itu mengakui orang berbuat batin-batin sekarang mereka memperingati lahirnya Isa AS sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala mereka berkata Allah yang maharahman mempunyai anak Allah jawab kalian sudah menatangkan kemungkaran yang besar ampir langit runtuh bumi terpelah gunung-gunung runtuh kenapa mendengar ini ketika mereka mengklaim Allah punya anak maka ini kemungkaran luar biasa maka wajar kita ribut bila anak kita, bapak kita, datuk kita, syih kita, buya kita, kiai kita ikut mengakui ini wajib kita peringatkan selamat menikmati selamat menikmati